Hai selamat datang bukan atraksi komunitas selamat datang Hai ayo ucapkan selanjutnya pari-pari penjemputan jemput jemput bubes jemput bubes eh eh kita PHP Mari hilang acara disitu Selamat datang dikit kami ucapkan selamat datang kepada dokter Zuhail Arlsun Duta Besar Palestina untuk Indonesia di tempat acara Pak boleh ikut serta jemput Pak weh suara putus-putus kecil dibawah hai 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 bagus-bagus bagus-bagus nama lengkapnya ini Agus Sudar Maji pun bisa pakai titel aja Pak ya ya Agus Sudar Maji hai 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 selamat menikmati cek, 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 cek peserta mohon dapat berbaris dengan rapi acara kita mulai eh, 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 dia berapa? kerajaan Cinta Palestina? iya namanya cuma longmar Cinta Palestina saja kan? iya, iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du yang terhormat yang terhormat Duta Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Alsun beserta Ibu yang kami hormati wali kota-kota Ternate dalam hal ini diwakili oleh asisten tiga sekretariat daerah kota Ternate ketua AXO Working Group Indonesia serta para hadirin tamu undangan serta peserta longmar Cepada Kesempatan ini yang berbahagia puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunianya pada kesempatan hari ini kita dapat hadir dalam kesehatan yang baik untuk mengikuti longmar Cinta Palestina salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabat dan para keluarganya dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan Nabi SAW Duta Besar Malaysia dan untuk Indonesia yang kami hormati serta hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia mengawali acara ini mari sama-sama kita ikuti pembacaan tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh Fahri Adhari Adhari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى كتاب وجعلناه هدى لبني إصرائيل لا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد الله dengan segala firmannya mudah-mudahan dengan membacakan Al-Quran yang baru saja kita dengarkan bersama semoga kegiatan Long March kita pada kesempatan ini sedang tiasa mendapatkan keridoan Allah SWT أمين يا رب العالمين hadirin wal hadirat sekalian para peserta Long March selanjutnya kita ikuti bersama sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh ketua AXO Working Group Indonesia pribadi yang kami hormati kami mengundang Bapak Agus Sudarmaji Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Yang kami hormati kami muliakan His Excellency The Ambassador of the State of Palestine Dr. Zuhair Al-Shun And Madam Yang kami hormati Bapak Wali Kota Ternate atau yang mewakili dalam hari ini Bapak Asisten Tiga Wali Kota Bapak Bapak Ibu Ibu yang juga mengantar anak-anak siswa-siswi dari sekolah-sekolah menengah atas di sekitar dan juga marching band kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan yang oleh beberapa ahli sejarah disebut sebagai gerakan untuk membangkitkan semangat juang bangsa-bangsa besar pernah melakukan long march Rusia Amerika bahkan pemimpin mau memimpin long march yang panjang yang menandai China memasuki era baru revolusi rakyat dan sekarang kita bicara tentang Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan zaman merebut kemerdekaan long march biasa dilakukan sejarah TNI tidak dapat dipisahkan dengan long march yang berusaha untuk menyelamatkan negara kesatuan nebuk-nebuk Indonesia dari kejahatan politik dan diplomasi negara Belanda saat itu Jenderal Sudirman sendiri yang memimpin long march panjang dari Jawa Barat Jawa Tengah dan sampai ke Jawa Timur ini kita pun mengenang long march yang juga panjang dilakukan oleh baginda Nabi SAW dari Makkah ke Madinah beliau melaksanakan long march yang kita kenal dengan perjalanan hijrah nah kami mengundang semua warga ternate terutama generasi mudanya untuk ikut menapaktilasi perjuangan bangsa-bangsa besar untuk membangkitkan semangat juang kita dalam rangka mendukung perjuangan pembebasan Majidil Aksa dan Palestina negara Republik Indonesia selalu berada di depan menentang imperialisme dan kolonialisme dan semua itu tercatat dasar hukumnya di dalam pembukaan Undang-Undang 1445 bahwasannya kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan dari atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan selanjutnya untuk mengantarkan masyiroh atau gerak jalan cinta al-Aqsa ini kami sampaikan beberapa nasihat dari Imam Muslimin yang pertama hendaknya kita landasi semua gerakan kita dengan niat ikhlas lillahi ta'ala sebagai niat ibadah untuk membebaskan masyiroh Aqsa dan Palestina yang kedua tugas konstitusional bangsa Indonesia belum akan selesai sebelum Palestina merdeka yang ketiga yang kita lakukan ini adalah untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia karena damai di Palestina adalah damai di dunia yang ketiga kunci keberhasilan perjuangan adalah membangun uhwah persaudaraan kita dan hidup melaksanakan hidup berjamaah yang terakhir hendaknya dalam setiap kesempatan termasuk dalam lomas ini kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu melaksanakan ajaran Islam yang rahmatal lil'alamin Allahu Akbar Al-Aqsa baik kami sampaikan ada satu yel-yel selama perjalanan kita kalau kita sebut Al-Aqsa maka semuanya menjawab Hak Kuna artinya apa Al-Aqsa milik kami kita coba ya Al-Haksa baik Al-Aqsa Hak Kuna Al-Aqsa Hak Kuna Hak Kuna itu adalah hak kami jadi Al-Aqsa adalah milik kita dan kita perjuangkan bersama terima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah kota Ternate dan warga sekitar pada Bapak Duta Besar Palestina Indonesia dan Ibu terima kasih buat semuanya Marsing Band juga terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa'ala ala alihi wa'ala alihi wa sahabihi wa ma'wala amma ba' Pertama-tama saya puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa atas rahmatnya sehingga pada sore hari ini kita semua bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan long Mars dalam keadaan sehat salawat dan salam senantiasa tercura kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad s.a.w para sahabat dan pengikut beliau yang tetap istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin undangan peserta long Mars yang saya banggakan permasalahan Palestina bukanlah permasalahan bangsa Palestina semata akan tetapi merupakan permasalahan seluruh umat uslah Islam di berbagai penjuru dunia tentulah sebagai seorang muslim kita amat merasa sedih dan berduka ketika kita melihat saudara-saudara kita yang seiman di zalimi dan masjid tempat miratnya Rasulullah s.a.w ingin mereka hancurkan Long Mars Sinta Al-Aqsa merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tablik akbar yang seminarnya telah dilakukan pada pagi hari tadi ini merupakan bentuk sesualisasi sekaligus menanamkan kepedulian atas kondisi Masjid Al-Aqsa terkini yang masih dalam pendudukan Israel kegiatan ini sebagai bentuk perhatian serta dukungan terhajab Masjid Al-Aqsa dan Palestina dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Maluku Utara khususnya umat Islam agar peduli dengan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan bangsa Palestina longas ini sebagai bentuk dukungan perjuangan rakyat Palestina dalam membebaskan diri dari Israel untuk merebut kembali Masjid Al-Aqsa hal ini membuktikan bahwa dukungan muril bahwa dukungan negeri dan Indonesia ini khususnya di Maluku Utara masih banyak saudara muslim yang menaruh hatinya untuk membantu Palestina untuk itu saya mengajak kepada warga masyarakat Maluku Utara dan khususnya masyarakat kota Ternate untuk mari sama-sama kita membangun kesadaran dan ikut menghentikan kezaliman terhadap Masjid Al-Aqsa dan bangsa Palestina dan saya juga menghimbau agar masyarakat lebih peduli terhadap Masjid Al-Aqsa dan bangsa Palestina dengan melakukan dengan melakukan berbagai tindakan nyata untuk mendorong berlanjutnya proses perdamaian di Palestina hingga terbebasnya Masjid Al-Aqsa dari bangsa Palestina hadirin dan undangan yang saya hormati atas nama pemerintah kota Ternate saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada penitia Tabrik Akbar dan Aqsa Working Group saya berharap semoga kegiatan Lomars ini dapat berlangsung dengan tertib dan sebagai bentuk silaturrahmi akan pentingnya membela Palestina dan Masjid Al-Aqsa demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merudui segala niat baik dan langkah kita dalam membebaskan Palestina demikian terima kasih bila hitufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wali Kota Ternate Dr. Haji Burhan Abdul Rahman Isha M.M Terima kasih kami ucapkan kepada asisten tiga sekretar daerah-daerah Kota Ternate yang telah hadir untuk memberikan sambutan dan semangat kepada seluruh peserta Long March yang hadir pada kesempatan hari ini hadirin para peserta Long March sekalian yang kami hormati sebelum kita akan menyerahkan sambutan yang akan disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia pertama-tama saya akan membacakan tata tertib dalam kegiatan Long March kita pada kesempatan ini tata tertib gerak jalan cinta al-Aqsa pertama melaksanakan kegiatan ini untuk semata-mata mencari ridha Allah yang kedua mentaati arahan atau perintah dari pimpinan kegiatan ini yang ketiga menunjukkan akhlakul kerima terhadap sesama pengguna jalan sepanjang rute dilalui yang keempat bersungguh-sungguh ikhlas dan bersemangat dalam menjalani semua kegiatan yang kelima mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yang keenam menjaga kebersihan ketertiban dan kerapihan lingkungan yang ketujuh selama kegiatan ini berlangsung para peserta tidak dibenarkan untuk merokok serta makan atau minum sambil berjalan membuang sampah tidak pada tempatnya memprovokasi atau terprovokasi oleh pihak lain untuk tujuan yang negatif dan yang terakhir membawa dan menggunakan semua jenis senjata atau barang berbahaya demikian tata tertib pada kegiatan Long March kita pada kesempatan ini mudah-mudahan dapat menjadi perhatian kita bersama dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini selanjutnya Bapak Ibu sekalian mari sama-sama kita ikuti sambutan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Alsun sekaligus akan melepas rombongan Long March pada kesempatan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sa'ad Allah mesai kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya merasa senang sekali bisa hadir disini kemudian melihat begitu antusias adik-adik sekalian mengikuti kegiatan yang merupakan bagian dari dukungan pada bangsa Palestina, bangsa kami bangsa yang saat ini masih dalam penderitaan namun demikian kita tahu bahwa kita masih terus bersama-sama berusaha untuk mempertahankan hak-hak kita terutama berupaya mempertahankan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina Al-Quds adalah tanah para nabi Al-Quds adalah kota suci dan tempat suci ketiga bagi kaum muslimin banyak sekali nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai keislaman nilai-nilai agama yang terletak pada kota Al-Quds untuk itulah sebagaimana keinginan kami bangsa Palestina juga kaum muslimin seluruh dunia yang tidak akan pernah goyah dan gentar meskipun berbagai bentuk penindasan kami alami oleh ya dilakukan oleh Israel tapi kita terus berjuang dan harapan kami keyakinan kami seperti saat ini kita berada di bawah naungan awan saat terbenam matahari kita juga meyakini bahwasannya kelak Israel pun juga akan terbenam ya dan tidak akan tampak lagi di muka bumi ini dan yang ada adalah terwujudnya harapan kami dengan kemerdekaan Palestina kami menyambut baik acara ini dan semoga acara ini berlangsung sukses dan memberikan hasil yang terbaik bagi dukungan terhadap Palestina syukran selanjutnya rombongan Long March akan disempat dilepaskan oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia kepada seluruh peserta dapat bersiap-siap Long March akan kita mulai ia akan dilepaskan langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair Al-Sun para peserta dapat menyesuaikan nanti akan pertama yang berjalan pasukan Marsi Band lalu diikuti oleh seluruh peserta Long March seluruh peserta berjalan seluruh peserta yang kita buat berjalan 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 Nanti minta di panitia Ya nanti minta di beliau Dengan diangkatnya bendera Long March Maka Long March pada hari ini Resmi dilepas oleh Duta Besar Palestina Untuk Indonesia Bapak Dr. Zuhair Al-Sun Kepada seluruh segenap warga Masyarakat Kota Ternate Kami mengajak untuk sama-sama Berasama rombongan Mengikuti Long March Cinta Al-Aqsa Dengan dilepasnya peserta Long March Maka Long March pada hari ini Telah resmi dibuka Sekian acara ini Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Masyarakat yang telah berpartisipasi Dalam mensukseskan Kegiatan Long March kita pada hari ini Jazakumullah khairan 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika stop door lagi Kasih banyak Aku baru Tidak ada 50 Tidak bisa Ini sudah 602 Aku 502 Apa? Sudah Oke Kasih banyak nanti Muni atur sudah Apa? Tidak ada Gunakan ini saja Rame-rame Di depan Bentar Pak Jangan dipaksa Nanti sobek Ya Di depan Terima kasih banyak Bukan di depan Masih banyak ya Bukan di depan Ada mobil Ada mobil Ada Bukan di depan Bukan di depan Bukan di depan Terima kasih banyak ya Lalu Sambul begini Saya pakai begini Karena nanti disana Mau dipakai Ini tasambul Lalu Mohon Jangan matikan Oke Nanti dimopil Siapa yang ini Sapa yang ini di mobil mana? di mobil ini mari kita sudah ayo nanti mana sudah makanan lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati